Ada orang kalau dia pernah pilih motor satu atau mobil satu, itu yang pertama. Orang yang bilang jual sudah, debin tidak. Kan bisa yang bah, debin tidak. Eh kok kenapa? Kamu jangan lihat ini mobil begini. Di balik kisah tentang ini mobil, ada sesuatu yang lebih. Aku merasa gagal. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di kesempatan hari ini, tema yang disampaikan kepada kita semua adalah pesan dari perjamuan di malam terakhir. Perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia menjalani sengsara dan mati. Saya pilih Inji Lukas pasal 22 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 menjadi bahan perenungan firman untuk kita. Inji Lukas pasal 22 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapanya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan susu damakan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh daraku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam. Bapak ibu seder-sedar, saya kira di awal kita semua memahami bahwa ini kisah tentang perjamuan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena di hari terakhir dalam perjalanan dengan murid-muridnya sebelum dia sengsara dan mati. Kemudian perjamuan kudus ini, perjamuan ini disampaikan kepada orang-orang percaya untuk dapat melakukannya tiap-tiap waktu. Secara cepat saudara-saudara kalau kita mau belajar untuk memberi jawab terhadap tema ini. Pesan dari perjamuan di malam terakhir. Saya kira pesannya hanya tiga. Pesan yang paling pertama saudara-saudara mengenai roti Tuhan Yesus berkata. Mengenai roti Tuhan Yesus berkata. Inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Dia ambil roti terus dia bilang inilah tubuhku. Inilah yang disebutkan dengan nama sakramen. Dalam pengertian yang paling sederhana saudara, sakramen itu sesuatu yang paling biasa. Paling biasa. Dan kemudian di dalamnya orang menemukan makna yang lebih dari sekedar benda itu. Sesuatu yang biasa dilihat, biasa disentuh, biasa dikenal. Tapi dengan makna yang lebih. Supaya orang-orang dengan mata rohani dan mata iman yang kuat. Dia melihat hal-hal yang lebih jauh dari itu. Seberapa biasakah roti dengan para muridnya? Sangat biasa. Dorang tidak makan jagung. Dorang makan roti. Dan setiap kali bicara tentang roti. Mereka tahu betul. Ini biasa. Ini tiap hari. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari mereka. Inilah tubuh. Setiap kali mereka memahami ini. Mereka tahu betul. Bahwa tubuh Yesus itu telah dipecahkan. Dipecahkan untuk apa? Untuk pengampunan yang sempurna. Bagi dosa-dosa manusia. Hal yang biasa. Yang dilihat lebih jauh dari sekedar pendakini. Sehingga dalam tradisi perjemuan kita tidak disebutkan. Disebutkan begini. Janganlah hati dan pikiranmu tertuju kepada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi kepada dia. Yesus Kristus. Saya kira pengalaman ini adalah pengalaman hari-hari. Mungkin ada satu. Saya ingat saya punya donah itu. Dia simpan dia punya opa. Punya baju satu. Tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tidak boleh diambil. Kenapa? Di situ saya punya opa-pemba. Bajunya biasa sekali. Baju lama ada noda-noda lagi. Tetapi setiap kali melihat itu baju itu. Dia ingat dia punya opa. Saya juga simpan satu. Saya punya bapak. Hal yang biasa. Tetapi ketika dilihat ada sesuatu yang muncul di situ lebih dari sekedar baju itu. Inilah sakramen. Supaya ketika orang melaksanakan sakramen berjamuan. Dia tahu bersis. Setiap kali roti. Dia ingat sebuah pengorbanan yang besar. Mestinya saudara. Dalam pengalaman kita hari-hari. Kalau kita alami yang kira-kira begitu. Maka dalam perjalanan dengan Tuhan pun harus ada sesuatu. Yang sekiranya kalau kita lihat. Kita bilang tidak. Ini tidak sekedar hal ini. Ada yang lebih di situ. Ada orang kalau dia pernah beli motor satu. Atau mobil satu. Itu yang pertama. Orang yang bilang jual sudah. Dia bilang tidak. Dia kan bisa yang bahagian tidak. Eh kok kenapa? Kamu jangan lihat ini mobil begini. Di balik kisah tentang ini mobil. Ada sesuatu yang lebih. Inilah sakramen. Sesuatu yang biasa sebenarnya. Tapi dengan nilai yang lebih. Melihat roti. Ini makanan dari mereka. Tiap hari. Mereka tidak terlepas dari. Mereka harus ingat. Bahwa tubuh Yesus dipecahkan. Untuk pengampunan dosa mereka. Pesan pertama. Pesan kedua. Mengenai cawan. Mengenai cawan Tuhan Yesus berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dilakukan dengan pengorbanan darah Tuhan Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru. Saudara. Dalam pengertian Alkitabiah. Suatu pengorbanan adalah suatu hubungan antara Tuhan dan manusia. Sebuah pengorbanan itu adalah hubungan. Hubungan antara siapa? Hubungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan Allah itu mendekati manusia. Dan manusia berjanji. Berjanji untuk taat kepada Tuhan. Dan untuk memelihara hukum-hukumnya. Ini perjanjian. Bangsa Israel. Itu dekat sekali dengan kisah tentang panggilan Musa dan seterusnya. Kalau kita baca di dalam Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Kita lihat bagaimana perjanjian itu. Tuhan Allah yang mendekat. Dan manusia berjanji untuk taat. Kepada hukum-hukum Tuhan. Sekarang dia bilang. Inilah perjanjian baru. Perjanjian baru melalui apa? Darah Tuhan Yesus. Yang ditumpahkan karena dosa-dosa manusia. Inilah perjanjian baru. Bukan darah binatang. Bukan apapun. Tetapi darah Tuhan. Ini makna. Yang tidak sekedar bicara tentang sebuah pengorbanan. Tetapi makna dari sebuah ketaatan terhadap hukum-hukum Tuhan. Sekali lagi. Ini bukan makna tentang pengorbanan semata. Tetapi ini makna dari ketaatan manusia. Karena kalau dia sebuah perjanjian. Pertanyaan lebihnya adalah perjanjian antara siapa dan siapa. Perjanjian antara Tuhan dan manusia. Tuhan sudah mendekat kepada manusia. Dan sekarang manusia mesti berjanji. Untuk taat kepada hukum-hukum. Kalau kita berefleksi terhadap pengertian ini saudara. Terhadap makna ini. Refleksi kita adalah. Apakah kita sungguh-sungguh taat. Pada perjanjian kita dengan Tuhan. Terlalu gampang manusia mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Dan ini harus menjadi sebuah pesan. Yang membawa kita pada refleksi yang berulang-ulang. Tentang kesetiaan kita kepada perjanjian kita dengan Tuhan. Sekali lagi dalam pengertian Alkitabia. Suatu pengorbanan itu adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan mendekat dan manusia berjanji. Dan dalam semua itu Tuhan bilang inilah cawan. Inilah perjanjian. Ketiga pesan yang terakhir di malam itu. Tuhan Yesus mengatakan. Perbuatlah ini. Perbuatlah ini. Kenapa kamu harus melakukan ini? Karena dengan kamu melakukan ini kamu akan mengingat aku Tuhan. Dengan kamu melakukan hal ini kamu akan mengingat aku Tuhan. Apa sesungguhnya yang terbersih di situ? Tuhan sungguh-sungguh tahu bahwa. Manusia sangat gampang, sangat cepat untuk bisa melupakan Tuhan. Betapa mudahnya manusia melupakan Tuhan. Betapa mudahnya. Karena itu manusia perlu diingatkan terus menerus. Manusia harus melakukan sesuatu terus, terus, terus untuk mengingat sesuatu. Berbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Lalu dia memecah-mecahkan roti itu dan bagikan kepada mereka. Saudara-saudara, kadang-kadang memang manusia yang melupakan Tuhan itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bisa disebabkan oleh waktu. Waktu itu bisa membuat kita lupa terhadap sesuatu. Waktu. Apalagi kalau tidak sering diingatkan kembali. Tidak sering dilakukan kembali. Oh, itu bisa bermasalah. Yang kedua, yang bisa membuat kita melupakan sesuatu adalah pilihan-pilihan lain. Ada hal-hal yang tampak, ada hal-hal yang membuat kita bisa memilih, ada hal-hal yang membuat kita bisa untuk melihat lebih jauh orang bisa melupakan sesuatu. Karena itu pesannya adalah, Perbuatlah ini. Supaya kamu mengingat Tuhan. Perbuat. Apa yang harus diperbuat? Tadi, makan roti itu dan minum dari cawan. Tanda pengorbanan dan tanda perjanjian. Di dalam tanda pengorbanan dan tanda perjanjian itu, itu sekaligus ada janji kita secara pribadi dengan Tuhan. Ini menjadi pesan. Kenapa? Dalam konteks hari itu, beberapa jam ke depan mereka akan melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Yesus yang mereka andalkan ternyata akan seperti seseorang yang tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan mereka. Orang mungkin akan bertanya di mana kekuasa Tuhan Yesus yang luar biasa yang selama ini yang mati bisa dibangkitkan, yang buta di celikan matanya yang tuli dibuat mendengar dan lain-lain yang sakit disembuhkan. Orang akan bertanya beberapa jam ke depan ini. Tubuhnya akan hancur beberapa jam ke depan ini. Dan sebelum itu terjadi, dia kasih tahu. Inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Supaya melihat tubuh yang hancur itu, orang ingat sesuatu. Mereka mesti mengingat sesuatu. Tuhan, cawan ini di pengorbanan melalui darah Tuhan Yesus. Ini sebuah perjanjian baru. Kamu dibayar loh mas. Tidak dengan darah binatang. Tidak dengan emas perak. Tidak dengan apapun. Tapi dengan Tuhan, darah Tuhan Yesus yang dicurahkan, ditumpahkan bagi kami. Tetapi dalam semua itu, apa janjimu bagi Tuhan? Sekali lagi, pengorbanan itu adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan mendekat, berkorban, dan manusia berjanji kepadanya. Saudara, ini menjadi pesan. Supaya dalam prosesi kita di Minggu Sengsara, menuju kepada perayaan Pasca, Jumat Agung dan Pasca. Kita terus diingatkan, diisi betul-betul dalam pikiran dan perasaan, iman dan hidup kita. Bahwa Tuhan telah berkorban bagi kita. Dia telah menjalankan sebuah perjanjian baru, yang dimetraikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan kepada kita, diberikan sesuatu yang baru dalam perjalanan hidup ini. Sampai pada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jangan lupa, sebab manusia dengan mudahnya bisa melupakan, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati kita. Selamat merenungkan pesan, di malam perjamuan itu, antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kepada, untuk firman di malam hari ini. Kami memahami, tubuhmu telah dipecahkan bagi kami. Darahmu dicurahkan sebagai sebuah perjanjian. Engkau telah menyatakan kasihmu, dan kami telah berjanji untuk percaya dan hidup di dalammu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Amin.